Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini, masih bersama saya dengan Megatm dari Moonsatura Studio Oke, seperti biasa di video testi, aku bakalan kasih share sebuah plugin yang mungkin sudah lama beredar atau mungkin yang baru ya, yang mungkin aku rekomendasiin banget buat kalian cobain atau mungkin bahkan aku pengen kalian langsung aja milikin plugin ini Oke, tapi sebelum itu kalian harus nonton video ini sampai akhir, sampai beres, sampai kelar Jadi biarin aku dulu yang cobain ini, kalian simak baik-baik dan kalian bisa punya keputusan yang bulat untuk dapetin plugin yang satu ini Oke, sebelum itu seperti biasa aku kasih kalian waktu 5 detik untuk klik tombol subscribe buat kalian yang baru banget mendarat di channel ini Oke, 1, 2, 3, 4, 5, let's go! Oke, ini dia plugin yang bakalan kita kupas habis di video kali ini ya yaitu plugin Reso keluaran dari Mastering the Mix Oke, Reso ini singkatan dari Resonance ya teman-teman ya Ini dia Dynamic Resonance Suppressor That helps you quickly identify and resolve resonance in your audio Jadi, fungsinya adalah semacam equalizer Dynamic equalizer yang bisa ngatasin resonansi-resonansi yang mungkin gak diinginkan pada track kalian ya Baik itu track, bass, ataupun master bass yang mungkin tidak terdengar dengan detail oleh kita tetapi itu bisa menggagu dan bikin mixingan kalian gak asik Bisa dipasang di bass, basses, atau group ya Kemudian percussion, synth, vocal, atau mastering synth Sebenarnya apa aja bisa Nah, ini dia Di sini ada something yang berbau-bau AI ya Jadi, bisa calculate frekuensi mana aja yang dia baca Mengganggu Dan ini sangat-sangat bisa banget membantu dan mempercepat workflow kalian Biar lebih efektif ya Oke, harganya adalah 57 dolar Kemudian ada potongan senilai 15 dolar Cukup menggiurkan ya untuk salesnya ya Dan kalian bisa hanya dapetin dengan harga 42 dolar Murah banget Kemudian ini bisa rent to on Nah, misalnya kalian bayarnya menggunakan metode rent to on ya Nanti kalian hanya membayar 3,5 dolar per bulan Dalam 12 bulan semacam pay letter gitu lah ya Oke, mungkin kita langsung cobain aja menggunakan mastering the mix Reso Let's go Sebelum kita coba ya Kita kenalan dulu dengan interface-nya Jadi, biar familiar gitu ya Di sini ada logo Reso segala macam Kemudian di tengah ini ada calculate target Dan ada delete all notes Oke Itu kita abaikan dulu Kemudian di sini ada A-B comparison ya Bisa, kalau misalnya ada 2 settingan yang mungkin kalian mau cobain Langsung aja dipilih, diaktifkan Mana yang mode yang sedang kalian pakai Di halaman A atau halaman B Oke, yang kemudian adalah Sampingnya adalah Semacam sweep ya Ini misalnya Gitu, sweep namanya Kemudian di sini ada Delta Delta ini akan aktif pada saat sudah ada beberapa notes Yang tadi aku bilang di sini ya Yang sudah aktif Dia akan membaca apa sih yang di trim Atau apa sih yang dikurangin Dari beberapa settingan yang sudah kita pasang Nanti kita cobain setelah sudah kita pasang notes nya ya Kemudian di sini semacam bypass ya Kalau di klik kanan nanti ada muncul input dan output Ini juga semacam gain compensate ya Bisa di Kurang lebih gitu ya Aku pilih 0 dulu Oke Kemudian di sini Sebelahnya adalah untuk Aktifasi atau license kalian Di sini aku gak bakalan tunjukin ya Karena langsung muncul untuk serial number nya Oke, kemudian di sini ada Settingan-settingan sih sebenarnya Aku pilih yang high, fast Kemudian auto Kemudian aku pakai yang Calculate target nya, redaksinya, min 10 Kemudian di sini juga bisa memilih Temanya Keren juga sih Nah ini dia Temanya banyak kok Aku pilih yang bright turquoise juga boleh Oke Kita langsung sweep-swip ya Kita langsung dengerin langsung audionya Kita cek di overhead dulu Oke Di sini udah kita cek notes nya ya Kemudian kita Nah ini dia Di sini juga bisa ngatur bandwidth nya ya teman-teman ya Terlihat ada 0,34 Kita scroll Jadi lebih Notch Kalau di scroll ke bawah Jadi lebih Landai ya Brood ya Atau sebenarnya kita bisa klik Control Nah dia langsung aktif Untuk sweeping nya ini ya Misalnya ini Jadi di sini Oke Nah kemudian kalau misalnya sudah aktif seperti ini Kita bisa pencet control Dan bisa atur gain nya Jadi tanpa harus Khawatir Frekuensi nya akan berubah Selain itu kalian juga bisa Pencet dan sambil tahan shift Untuk sweep frekuensi nya Secara horizontal Kalau yang control vertikal Kemudian yang shift horizontal S untuk solo Seperti biasa ya Ini tombol on off Aktif Silang Hapus ya Oke Kurang lebih gitu Nah di sini kemudian aku mau dengerin Apa aja sih Konten yang Ditrim resonansinya Nah di sini aku Aktifin mode delta Ini dia Frekuensi yang Mengganggu Sebenarnya cukup settle ya Teman-teman ya Dari Dari ini Cuma dia Enaknya adalah Dia dynamic Dan Bisa amanin Frekuensi apapun Yang mungkin Mengganggu Kita langsung mau Pakai AI nya Rekomendasi Analisa dari AI yang Mungkin ada di Reso ini Oke kita coba Dengerin Kita calculate Oke disini Sudah menemukan Banyak banget Resonansi yang mungkin Mengganggu Kemudian aku Engage Target Let's go Ini sudah aktif semua nih Kalau kalian mau seleksi Atau mungkin Pilih-pilih Mana yang mungkin Ini Masih aman deh Ini Oke ini Agak-agak Mengganggu Gitu-gitu ya Kalian bisa langsung Solo satu persatu Atau mungkin Kalian tambahin Yang redaksinya Nah ini Ganggu nih Ini juga Agak ganggu Oke Ini juga Oke Oke Kemudian Ini gak terlalu Kedengeran Mungkin ada Part-part yang Kena sedikit Aku biarin Yang atas Oke ini aman Aku Aku hilangin Kemudian nih Kita coba dengarkan Apa aja sih Yang di cut Sama Reso Gaguh Gaguh memang ya Teman-teman Nadi ini keren banget Menurutku ini lebih smooth Kemudian lebih rapi Cuma memang Bedanya Settle banget Kalau kita gak dengerin Deltanya Mungkin kita gak tau Apa sih yang ditrim Sama Reso ini Cuma ini Jadi smooth Dan lebih Claritinya lebih oke Dan banyak frekuensi Yang jadi aman Gitu ya Kita lanjut Selain itu Kemudian aku tuh Pasang di Drum ya Keseluruhan Kita dengerin Ini sebelum di Pasang Reso Kita on Kemudian aku mau pakai yang B Kita dengerin Setelah di analisa tadi ya Kemudian kita engage Targetnya Let's go Aku mau sedikit trim Di snare Tipis aja Nah itu dia Setelah kalian udah dibantuin Sama AI Untuk Kalkulate targetnya ya Kemudian kalian bisa Tambah-tambah lagi notesnya Biar lebih mantep Karena kan memang kita harus Menyesuaikan dengan konteks lagunya ya Karena disini yang dibacakan Untuk resonansi drumnya aja Bukan keseluruhan lagunya Jadi kalian bisa langsung Customize dengan menambahkan Notes-notesnya sendiri Jadi ini Workflownya memang Sangat-sangat fleksibel aja Sebelum ya Delta Kita mau Ngetrim sedikit Untuk kicknya juga bisa Oke Kurang lebih kayak gitu Kemudian kita move ke bass Sebelum menggunakan resto Oke Kita coba langsung Kalkulate ya Aktifin dulu Coba dengerin Sampai jumpa Itu dia Yang kita trim ya Oke Kita next Ke Gitar ya Gitar ini yang lumayan banyak Harsh Harsh nih Frekuensi-frekuensi Yang harsh gitu Kita langsung coba Sebelum menggunakan Reso Sebenarnya cukup aman Cuma aku mau coba nih Untuk AI-nya Sepowerful apa ya Teman-teman Let's go Oke kita nyalakan dulu Pluggingnya Oke kita langsung Calculating ya Kita coba cek Untuk low frequency ini Ternyata ada cutting nih Sedikit nih Oke Setuju Oke setuju banget Kita agak dalam ini sedikit Itu dia yang kita trim Keren banget ya Langsung kita cek Setelah menggunakan Reso Selamat menikmati Oke itu dia Cakep 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 Oke kemudian apa lagi Oh ini ada Leadnya Leadnya Sorry belum Kita langsung cek ya Activate Pluggingnya Kemudian kita Kita langsung cek Untuk Untuk resonya Let's go Okay kita Inget Target Oke Cakep Agree semua Oke ya Kita aktifin sudah Oke Next Vokal Vokal juga bisa Digituin Oke Let's go Kita dengerin Vokalnya ya Close your eyes Oke Kita pasangin Reso ya Let's go Langsung Calculate Close your eyes Raise your hand Fill the air And peace Inside of your heart Oke kita dengerin Inget dulu ya Close your eyes Oke 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 bentul next aku mau tambah lagi disini kayaknya nih ini dia oke jadi kurang lebih gitu ya semua medan bisa dilibas oleh reso ini mau diperkusi mau diperkusi vokal bass gitar sekalipun atau mungkin di synth juga bisa banget diatasi karena resonansi ini emang general ya oke untuk link pembeliannya nanti akan aku share di deskripsi box dan kalian bisa langsung cek-cek langsung aja disitu ada beberapa informasi termasuk dimana tempat aku beli plug-in kemudian alat-alat apa aja yang aku gunakan di studio ini juga ada disitu jadi kalian bisa langsung kepoin di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax